Halo selamat datang kembali bersama Muhammad Arief Sugianto YouTube channel jadi kesempatan video kali ini saya mau kasih tutorial Bagaimana cara penggunaan mic wireless SX9 sebelum kita mulai videonya seperti biasa kita intro dulu oke langsung aja kita akan mulai tutorial cara penggunaannya di sini ada TX dan RX RX ini untuk menerima dan TX ini untuk micnya kita hidupkan untuk Rx Nah setelah hidup RX nya kita hidupkan untuk TX nah otomatis dia pairingnya untuk antara receiver dan transmitternya pairing ini sudah terhubung berarti ya untuk yang putih-putihnya nih udah nggak ngedip-ngedip lagi kalau ngedip-ngedip berarti dia masih mencari ya setelah itu kita pasang untuk RX nya ini ke handphone seperti ini Hai nah disini saya pakai hot shoe hot shoe nya ini beli tinggal check out aja di market please lalu ini dimasukin seperti ini dimasukin seperti ini nah setelah itu kita geser handphonenya untuk ngepasin untuk di bagian OTG nya di type C to type C Oke setelah seperti ini nanti kita coba konekkan untuk OTG nya kita cari kita cari OTG di handphone kita untuk aktifasinya ya karena di handphone teman-teman kan beda-beda posisinya tinggal hidupkan aja untuk OTG nya nah ini otomatis sudah hidup untuk OTG nya dan mic nya ini sudah siap digunakan jadi kalau teman-teman mau reviewnya ini tinggal dicolokin aja seperti ini di handset nya jika kita tidak menggunakan Hai jek tiga setengahnya yang ini kita bisa menggunakan handset handset ini fungsinya buat kita dengar dari transmitter ke receiver nya seperti itu nanti kita bisa dengar melalui dari handset ini suaranya masih terhubung atau enggak gitu dan disini ada beberapa tombol untuk di bagian sini ini nah disini untuk naikin turunin volume nah indikator disini menunjukkan ini di volume 1 nah dia mentok ya nah ini volume 2 volume 2 ini hidup nih dan ini volume 3 pencet aja terus gitu sesuaikan dengan keinginan aja dan untuk di bagian atas disini untuk on off ya kira-kira seperti itu dan untuk cara memindahkan mode antara mic nya disini nah disini ada on off naikin turunin volume dan untuk mode nya kita pencet untuk di bagian yang on off ini nah on off ini kalau kita pencet dia merubah nah ini bergema ada gambarnya seperti ini terus kalau kita pencet lagi nah ini yang kayak buat versi ngaji nah seperti ini ya Nah dia kembali lagi Hai dan buat teman-teman yang tidak menggunakan type c2 type c tinggal diganti aja berarti tidak bisa menggunakan ini ya ah handset berarti dia tidak menggunakan otg juga dilepas nah jadi tinggal dipasang untuk di bagian jacknya disini trrs ya trrs2 trrs seperti ini berarti harus menggunakan aplikasi pihak kedua di sini nah disini kita harus menggunakan open kamera tujuannya biar suara dari mic nya ini sinkron caranya seperti ini kita masuk ke bagian pengaturan video sini setelah itu pilih audio short pilih mic eksternal seperti itu setelah sudah disetting baru teman-teman bisa menggunakan mic nya Hai dan yang terakhir disini ada kabel ini tab situ eh ya ini buat ngecas sekalian satu adapter untuk dua koneksi ya bisa bersamaan jadinya pecahnya dari tx dan rx-nya sekaligus dalam satu adapter seperti itu oke mungkin cukup seperti itu aja video kita kali ini sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih jangan lupa like comment dan subscribe nyalakan loncengnya agar dapat notifikasi update-an video video terbaru dari Ahmad Arief Sugianto YouTube channel video terbaru dari